Laga uji coba antara tim nasional Indonesia U19 dan Real Club Deportiu atau RCD Espanyol Divisi B berlangsung di gelora Bandung Lautan Api hari Sabtu malam. Laga ini berakhir dengan skor 2-4. Tim asuhan Indra Syafri bertahan memperjuangkan gawang sejak kick-off. Namun gempuran tim lawan yakni RCD Espanyol berhasil membubul gawang timnas U19 di menit ketiga lewat pemain bernomor punggung 11, Bermejo. Tak lama berselang, tim nasional yang dipimpin Rahmat Irianto berhasil membalas gol. Pendangan dari Egi Maulanafi, krisang penyerang berhasil menyebol gawang RCD Espanyol, skor 1-1. Hingga akhir pertandingan, tim nasional harus mengawuki kekalahan dengan skor akhir 2-4. Namun pelatih timnas Indonesia U19 justru optimistis laga uji coba ini dapat menjadi ajang latihan agar sebagi mantap menghadapi Piala EFF September mendatang. Tim baru belajar makanya ujiannya saya minta yang agak tinggi gitu. Jadi kita cari lawan-lawan yang, kan sebelum pertandingan kemarin saya sudah kasih tahu juga. Kalau bisa memang harus dikasih kesulitan kita. Mudah-mudahan, ya, lawan-lawan yang kita hadapi nanti dengan tingkat presur yang tidak seperti dia. Makanya kita sengaja mencari lawan yang benar-benar bisa mempersulit kita. Kan itu yang kenapa saya mau terima. Tim RCD Espanyol pun mengapresiasi kinerja timnas Indonesia selama laga uji coba. Laga uji coba ini juga ditujukan untuk persiapan tim nasional menghadapi Piala EFF September. Piala Asia di Korea Selatan akhir Oktober nanti. Rizka Rizlia, Bandung